Selamat siang Mbak Desi, berkenaan dengan pertanyaan Mbak Desi ini, saya ada rekomendasi beberapa motif batik yang cocok untuk acara pelantikan. Yang pertama adalah motif wahyu tumurun, karena wahyu tumurun itu memang secara namanya saja sudah memberikan clue atau petunjuk, yaitu wahyu atau perintah dari Tuhan yang langsung turun dari langit kepada orang yang akan menjabat ini. Dan di dalam motif wahyu tumurun, salah satu objek yang khas adalah mahkota atau siger, yang merupakan simbol dari penguasa atau kekuasaan itu sendiri. Tapi mahkota tersebut bukan hanya sebagai simbol kekuasaan semata, melainkan ada beban tanggung jawab di situ. Karena di dalam kain wahyu tumurun juga terdapat corak-corak seperti tanaman, kemudian hewan-hewan darat, yang merupakan penggambaran dari kehidupan yang harus diayomi oleh sang raja atau si pemimpin ini. Jadi, sosok pemimpin seperti tergambar pada wahyu tumurun adalah pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya pribadi, melainkan kekuasaan tersebut dia gunakan untuk memuliakan masyarakat atau orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua adalah motif parang, baik parang yang murni parang maupun parang yang sudah digabungkan dengan corak lain, seperti misalnya parang seling kembang di belakang saya ini. Di dalam motif parang sebenarnya tersimpan rapi satu objek, yaitu burung yang disembunyikan, di mana di dalam banyak kebudayaan burung dijadikan simbol penguasa. Nah, bila kita mengingat penciptaan motif parang, kita selalu ingat akan sosok panembahan senopati, di mana beliau pada saat itu akan membuka satu kerajaan baru, yaitu Mataram. Nah, motif parang ini memang tidak cocok dipakai ke acara pernikahan, tetapi cocok untuk dipakai ke acara-acara yang sifatnya itu adalah mengemban tugas, seperti misalnya ke acara pelantikan. Secara singkat akan saya jelaskan kembali kenapa motif parang tidak cocok dipakai ke acara pernikahan, tetapi sangat cocok digunakan ke acara seperti pelantikan. Pernikahan adalah acara pribadi dan sifatnya adalah melibatkan keluarga. Sementara motif parang di dalamnya itu tersimpan pesan bahwa kamu harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Jadi, sosok pemimpin yang tergambar pada motif parang adalah seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, yang rela berjuang demi kepentingan orang banyak, dan rela pula mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi, demikian rekomendasi saya dan sedikit penjelasan mengenai motif-motif batik yang cocok dipakai ke acara pelantikan. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai corak batik, silahkan berkomentar. Terima kasih telah menonton!